Labi khusus lagi maksudnya Al-Umi tidak pernah membaca kitab-kitab Samawi sebelumnya dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dari Ahlul Kitab Rasulullah SAW tidak pernah membaca kitab Samawi, kitab Taurat atau Injil sebelumnya kalau misalnya sudah pernah baca mungkin orang bilang nanti oh yang ini ngarang ini ngikutin dari kitab-kitab sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadi alaula an hadana Allah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah Amma ba'du jamaah masjid al-mahdi yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah kita penjatkan puji syukur kehadir Allah SWT atas segala karunianya, rahmatnya taufik dan hidayahnya yang tiada henti-hentinya tiada putus-putusnya senantiasa tercurah kepada kita terutama sekali ni'matul iman wal islam wa kafa bihima min na'mah para hadirin sekalian berkenaan kita masih berada di bulan Rabiul Awal di bulan dimana dilahirkannya junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bulan yang dengan kelahirannya menjadi mulia bulan yang asalnya tidak dikenal artinya biasa-biasa saja kemudian menjadi mulia dengan kelahiran Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam sebab dengan datangnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wasallam yang mana merupakan itu adalah kedatangan rahmat yang khusus buat kita kita akan baca insyaallah nanti renungi firman Allah s.w.t suratul araf ayat 156-157 sebegimana biasa kita awali renungan kita ini dengan membaca umul kitab suratul fatiha semoga dengan bacaan suratul fatiha in Allah s.w.t membukakan hati-hati kita membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran-kotoran Al-Fawahish Al-Batina dari Dengkiya, Hasud, Kibir, Ria dan sebagainya semoga Allah s.w.t juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita kesalahan dan dosa kedua orang tua kita para guru kita orang-orang yang telah berjasa kepada kita Al-Fatiha 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 Amin 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Sebenarnya kelanjutan Dari ayat sebelumnya yang bercerita tentang Nabi Allah Musa AS Ketika Bagaimana Nabi Allah Musa Membawa 70 orang Dari pengikutnya Yang merupakan pilihan Dari mereka Akhirnya dikarenakan Mereka Meminta yang aneh-aneh Kepada Nabi Musa Meminta agar Supaya mereka bisa melihat Allah Secara Secara Kasat mata Akhir mereka Diazab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya disebutkan Ketika Allah Berikan guncangan Kepada mereka Bahkan di ayat yang lain Bagaimana mereka Diafadkan Dibinasakan Nabi Musa Nabi Musa Mengatakan Wahai Tuhanku Kalau kau Menghendaki Kamu bisa Membinasakan mereka Dari sebelumnya Dan juga aku Yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu saja Kalau mau Membinasakan mereka Dari sebelumnya Apakah engkau Ingin Membinasakan Kami Disebabkan Perilaku Orang-orang Yang bodoh Minna Dari kami Ini Tidak ada lain Adalah Jawaban Dari engkau Jawaban Yang Engkau Bisa Menyesatkan Dengannya Orang yang engkau Kehendaki Dan engkau Bisa memberikan Petunjuk kepada Orang yang engkau Kehendaki Dan segunnya Engkau Sebaik-baiknya Pengampun Kemudian Dilanjutkan doanya Yang tadi kita baca Yang tadi kita baca Ya Allah Tetapkanlah Untuk kami ini Kebaikan di dunia ini Dan juga Di akhirat Inna Inna Kepada orang Mungkin Allah Mungkin Allah S.W.T Mengazab Hambaknya Dengan Kezaliman Allah Nyatakan Dan Aku Sama sekali Tidak akan Berbuat Zalim Kepada Hamba-hambaku Ini Allah S.W.T Dalam Ayat ini Sebutkan Adhabku Rahmat Rahmat S.W.T Kepada kita Dan Rahmat Ini Tidak Bisa Kita Kita Hitung Tidak Bisa Kita Dibandingkan Dengan Amal-amal Kita Rahmat Allah S.W.T Amal Amal Kita Ini Terlalu Sedikit Kalaupun Para Ulama S.W.T Mengatakan Ya Allah Janganlah Kamu Mengadili Aku Ini Dengan Keadilan Mu Di akhirat Tapi Adililah Kamu Hisaplah Aku Ini Dengan Rahmat Mu Karena Kalau Dengan Keadilan Allah S.W.T Kalau Hanya Mengandalkan Amal Kita Pasti Nanti Amal Kita Tekor Kalau Dibandingkan Dengan Rahmat Allah S.W.T Ya Di dalam Kitab An-Nasayuh Diniya Diceritakan Ada Seorang Ahli Ibadah Yang Sudah Beribadah Kepada Allah S.W.T 500 Tahun Ini Umat Terdahulu Kemudian Diceritakan Bagaimana Ketika Mau dimasukkan Ke surga Nanti Ketika Cerita Tentang Di akhirat Nanti Ini Hamba Ini Ketika Mau dimasukkan Ke surga Ya Allah Perintahkan Pada Merekatnya Masukkanlah Hambaku Ini Kedalam Surga Dengan Rahmatku Lalu Lalu Perintahkan Malaikatnya Agar Supaya Menimbang Amal Dia Yang 500 Tahun Ini Dengan Rahmat Allah Nikmat Mata Di Satu Biji mata Ini Ditimbang Dengan Amal Yang Sudah Banyak Tersebut Seketika Ditimbang Masih Lebih Besar Nikmat Allah Nikmat Mata Yang Diberikan Kepada Hamba Tersebut Daripada Ibadahnya Yang 5 Setau Akhirnya Kemudian Baru Dia Mengaku Ya Allah Kalau Begitu Masukkan Aku Kedalam Surgamu Dengan Rahmat Mu Ya Allah Nah Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Begitu Luas Wasi'at Kula Syai' Meliputi Segala Sesuatu Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terutama Kita Saksikan Di Dunia Ini Ya Hamba Hambanya Selalu Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Pilih Pilih Ya Bukan Hanya Orang Mumin Yang Mendapatkan Rahmat Orang Yang Tidak Beriman Pun Mendapatkan Rahmat Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Hujan Apakah Diturunkan Hanya Oh Kampung Orang Muslim Ini Hujan Tapi Kampung Orang Non Muslim Orang Yang Kafir Kepada Allah Tidak Ketika Kita Ini Mendapatkan Bisa Menghirup Oksigen Dengan Gratis Di Dunia Ini Orang Orang Yang Kafir Pun Mendapatkan Hal Yang Sama Ini Adalah Bagian Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Meliputi Segala Sesuatu Akan Tetapi Ada Rahmat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Khususkan Yang Disini Allah Sebutkan Fasa Aktubuha Aku Arti Kutiba Alaikum Musyamu Kama Kutiba Ala Lathina Min Qoblikum Arti Kutiba Alaikum Bukan Artinya Dituliskan Saja Maksudnya Diwajibkan Kepada Kalian Untuk Berpuasa Kutiba Alaikum Iza Hadara Ahadakum Ulmaut Al Wasiyatu Intaraka Khairan Il Wasiyatu Lil Walidain Wal Akrabin Diwajibkan Kepada Kalian Ya Kalau Seorang Yang Mendekati Ajalnya Dan Dia Memiliki Harta Untuk Berwasiat Ini Kata Kutiba Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seolah Allah Ini Mewajibkan Kepada Dirinya Walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Sesuatu Yang Wajib Baginya Allah Itu Berbuat Sesuaikan Hendaknya La Yus'alu Amma Yaf'al Allah Tidak Akan Ditanya Tentang Apa Yang Dia Kerjakan Kenapa Allah Buat Begini Kenapa Allah Buat Begitu Tidak Wahum Yus'alun Tapi Manusialah Yang Akan Ditanya Kenapa Kamu Melakukan Ini Kenapa Kamu Melakukan Itu Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Rahmatnya Allah Katakan Aku akan Tuliskan Aku akan Tetapkan Rahmat ini Lilladzina Yattaqun Bagi mereka Mereka yang Bertakwa Dan mereka Yang Menunaikan Zakat Dan mereka Mereka Yang Beriman Dengan Ayat Ayat Kami Ini Akan Mendapatkan Rahmat Khusus Dari Allah Mendapatkan Sertifikat Istilahnya Kalau Orang Yang Tadi Kalau Digambarkan Tadi Bagaimana Seorang Kalau Hanya Mengandalkan Amalnya Tanpa Ada Rahmat Allah Tidak Bisa Masuk Surga Tapi Dengan Rahmat Allah Allah Masukkan Dia Kedalam Surga Nah Ini Orang Yang Melakukan Ini Yang Akan Diceritakan Ini Yaitu Siapa Orang Yang Bertakwa Dan Menunaikan Zakat Dan Mereka Yang Beriman Dengan Ayat Ayat Mereka Ini Orang Orang Yang Ditetapkan Oleh Allah Bahwasanya Mereka Akan Mendapatkan Rahmat Yang khusus Dari Allah Seperti Menuju Ke akhirat Dia udah Pegang Sertifikat Sekarang Kalau orang Punya Tanah Kalau belum Ada Sertifikatnya Kadang-kadang Ada aja Seketan Tapi Kalau udah Ada Sertifikat Lebih Kuat Nah Ini Sertifikatnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Pemilik Surga Allah Subhanahu Wata'ala Akan Berikan Kepada Mereka Yang Bertakwa Yang Mengenunaikan Zakat Dan Beriman Dengan Ayat Ayat Kemudian Diceritakan Siapa Mereka Itu Kita Ketahui Bahwasanya Sering Kita Baca Bahwasanya Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wai Sallam Ini adalah Sebagai Rahmatan Lil'alamin Wama Arsalnaka Illa Rahmatan Lil'alamin Tidaklah Kami Utus Engkau Melainkan Sebagai Melainkan Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam Dan Ini Diterangkan Bagaimana Dengan Kedatangan Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Yang Sebagai Rahmat Lil'alamin Bagi Yang Mengikutinya Itu Mereka Yang Akan Mendapatkan Rahmat Tersebut Di Ayat Berikutnya Allah Sebutkan Siapa Mereka Mereka Yang Allah Tetapkan Akan Mendapatkan Rahmat Yang Khusus Ini Yang Pertama Cirinya Mereka Yang Bertakwa Menunaikan Zakat Dan Beriman Dengan Ayat Ayat Kuh Dengan Ayat Kami Dengan Al-Quran Al-Karim Ditegaskan Lagi Disini Di Ayat Berikutnya Siapa Mereka Mereka Itu Adalah Alladzina Yattabi'una Rasul Nabi Yal-Ummi Mereka Itu Adalah Orang Yang Akan Mendapatkan Sertifikat Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mereka Mereka Yang Mengikuti Ar-Rasul Yang Mengikuti Rasul Allah Sallallahu Al-Alihi Wa Al-Rasul Disini Bukan Mengikuti Seluruh Rasul Misalnya Rasul-Rasul Yang lain Kan Banyak Nabi Musa Nabi Isa Tapi Disini Alif Lam Nah Ahdiah Disini Ini Artinya Alif Lam Yang Menunjukkan Kepada Rasul Allah Sallallahu Al-Alihi Wa Al-Alihi Kemudian Dicirikan Lagi Sifatnya Siapa Ini Rasul Ini Yaitu An-Nabi Al-Ummi Seorang An-Nabi Al-Ummi Nabi Yang Ummi Dulu Pernah Kita Terangkan Arti Ummi Disini Kalau Dilihat Terjemah Sering Diartikan Al-Ummi Nabi Yang Buta Huruf Tapi Jangan Diartikan Seperti Itu Kalau Dibilang Buta Huruf Ini Mengandung Konotasi Merendahkan Nabi Biasanya Orang Buta Huruf Bodoh Kan Padahal Nabi Itu Salah Satu Sifat Nabi Adalah Fatonah Cerdas Nabi Al-Ummi Saja Sebab Maknanya Luas Kalau Kita Lihat Nabi Al-Ummi Kata Ummi Dari kata Um Apa Um Ibu Kemasukan Yak Nisbat Namanya Um Jadi Seperti Orang Yang baru Dilahirkan Dari Ibunya Oleh Ibunya Orang Yang baru Dilahirkan Oleh Ibunya Bayi 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 Baru Lahir Itu Tidak Tau Apa Apa Artinya Ini Menunjukkan Bahwasannya Rasulullah Tidak Terkontaminasi Oleh Adat Adat Jahiliya Jadi Rasulullah Sejak Lahir Itu Akhlaknya Sejak Lahir Kemudian Tumbuh Besar Dan Dewasa Itu Akhlaknya Baik Dan Tidak Terkontaminasi Dengan Adat Jahiliya Jadi Kalau ada Mengatakan Rasulullah Melakukan Sesuatu Yang Diharamkan Tidak Seperti Itu Rasulullah Tidak Pernah Menyembah Berhala Tidak Pernah Minam Komar Ini Menunjukkan Rasulullah Itu Lumi Artinya Orang Yang Tidak Terkontaminasi Dari Adat Jahiliya Tapi Labi Khusus Lagi Maksudnya Juga Al-Umi Tidak Pernah Membaca Kitab-kitab Samawi Sebelumnya Dan Tidak Pernah Mendapatkan Pendidikan Dari Ahlul Kitab Rasulullah Tidak Pernah Membaca Kitab Samawi Kitab Taurat Atau Injil Sebelumnya Kalau Misalnya Udah Pernah Baca Mungkin Orang Bilang Nanti Oh Ini Ngarang Ngikutin Dari Kitab-kitab Sebelumnya Ya Allah Subhanahu Tanya Nyatakan Ma'akunta Tadrimal Kitab Walal Iman Dulunya Kamu Itu Tidak Tau Ya Apa Itu Al-Kitab Kitab-kitab Samawi Walal Iman Dan Apa Itu Definisi Iman Sebelum Diutus Rasulullah Memang Tidak Tau Tapi Rasulullah Ini Berakhlak Baik Beriman Kepada Allah Tapi Mendefinisikannya Menjelaskannya Kepada Masyarakat Ya Rasulullah Tidak Tau Bingung Inilah Yang Sering Kita Baca Dalam Surat Ad-Doha Wa Wajadaka Dallan Fahada Dan Kami Dapati Engkau Dalam Keadaan Bingung Inilah Dallah Disini Jangan Diartikan Sesat Ya Seperti Pernah Ada pencerama Bilang Oh Buat Apa Kita Merayakan Hari Kelahiran Nabi Orang Nabi Sebelum Diutus Dia Sesat Pernah Juga Kita Dengan Ustaz Hussein Waktu Di Sukabumi Ustaz Hussein Nanya Nabi Sebelum Jadi Diutus Jadi Nabi Mumin Bukan Jawab Jamah Dia bilang Kafir Katanya Ini Pemahaman Yang Salah Rasulullah Sallallahu Disebutkan Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Yang Kedua Yang Turun Kepada Beliau Setelah Suratul Alak Surah Yang Pertama Surah Alak Ya Ya Ayat Satu Sampai Lima Kemudian Ayat Yang Kedua Turun Adalah Al-Qalam Surah Al-Qalam Ini Bukan Al-Muddathir Dulu Al-Qalam Ya Ini Pun Tidak Semuanya Tidak Seluruhnya Dalam Surah Al-Qalam Disana Dinyatakan Nun Wal-Qalam Wama Yasturun Ma Anta Bin Nirmati Rabbika Bimajnun Wa Innalaka La Ajran Ghayra Memnun Wa Innaka La Ala Khuluqin Azim Di Surat Yang Kedua Yang Turun Kepada Nabi Surat Pertama Berbicara Tentang Bagaimana Pentingnya Membaca Nabi Diperintahkan Untuk Membaca Di Surat Kedua Ini Menyatakan Allah Bersumpah Nun Wal-Qalam Demi Penah Wa Mayas Turun Dan Apa Yang Mereka Tuliskan Ini Menunjukkan Betapa Pentingnya Menulis Tulisan Jadi Bacaan Dan Tulisan Ini Adalah Merupakan Kunci Dari Kemajuan Peradaban Umat Manusia Dulu Sebelum Orang Tahu Baca Dan Tulis Manusia Berada Di Dalam Keterbelakangan Dengan Adanya Baca Dan Tulis Manusia Menjadi Maju Sampai Sekarang Begitu Pesatnya Teknologi Ini Adalah Umatnya Rasulullah Sallallahu Masa Umatnya Rasulullah Nabinya Itu Yang Ayat Pertama Turun Perintahkan Suruh Baca Dan Ayat Kedulia Bagaimana Menyatakan Pentingnya Tulisan Kok Nabi Dibilang Enggak Bisa Baca Setelah Diutus Nabi Setelah Diutus Menjadi Nabi Rasulullah Bukan Terus Terus Terusan Buta Huruf Sebelumnya Memang Rasulullah Tidak pernah Baca Tidak pernah Baca Dan Tulis Disebutkan Dalam Surah Al-Ankabun Dulunya Dalam Kata Kata Kuntah Ini Mengandung Arti Sebelumnya Arti Sebelum Diutus Menjadi Dabi Dulunya Kamu Itu Belum Pernah Membaca Kitab Apapun Dan Juga Kamu Belum Pernah Menulis Dengan Tanganmu Min Qablihi Dari Sebelumnya Maksudnya Qablihi Disini Sebelum Diutus Menjadi Nabi Dulunya Memang Rasulullah Tidak Bisa Baca Tulis Tapi Setelah Ada Perintah Bacalah Masa Rasulullah Tetap Tidak Bisa Baca Gitu Allah Mampu Nggak Memberikan Ilmu Kepada Rasulullah Memahami Bacaan Dan Tulis Sangat Mampu Sering Kita Bilangkan Oh Ada Orang Memiliki Ilmu Ladunni Apa Ladunni Arti Ilmu Yang Diberikan Allah Subhanahu Tala Kita Kan Banyak Lihat Kita Saksikan Sekarang Ini Banyak Orang Yang Dulunya Enggak Sekolah Tapi Dia Memiliki Kepinteran Tertentu Oh Dia Dapat Ilmu Ladunni Ya Memang Ilmu Dari Allah Subhanahu Tala Dan Saya Serasakan Sendiri Banyak Ketika Kita Keluar Dari Kampus Dari Sekolah Kemudian Berkerja Saya Dulu Pernah Kuliah Di Bidang Teknik Elektro Ketika Dalam Kerjaan Ilmu Yang Yang Dulu Kita Pelajari Enggak Kepakai Tapi Kita Dapat Pengetahuan Pengetahuan Kita Ngerjakan Sesuatu Ya Bukan Dari Ilmu Yang Dulu Kita Pelajari Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Apa Pengetahuan Pengetahuan Baru Ya Memang Dasarnya Kita Dengan Belajar Gitu Tapi Banyak Dari Pekerjaan Pekerjaan Yang Ilmu Yang Dulu Seolah Yang Kita Belajari Di Kampus Itu Enggak Kepakai Seperti Itu Ini Menunjukkan Bagaimana Allah Subhanahu Atala Gampang Saja Mengajarkan Ya Kepada Kita Itu Dengan Ilmu Ilmu Ya Yang Allah Subhanahu Atala Berikan Apalagi Ini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ya Seorang Yang Ditugaskan Untuk Mengajarkan Umatnya Ya Membaca Kalam Allah Ya Masa Allah Subhanahu Tala Biarkan Rasulullah Dalam Keadaan Senantiasat Dalam Keadaan Tidak Bisa Baca Eh Buta Huruf Tidak Demikian Ya Seperti Itu Ini Penjelasannya Saya Pernah Jelaskan Juga Tentang Mujizat Huruf Quran Itu Kalau Kita Ketahui Bagaimana Mujizat Huruf Quran Kita Akan Meyakini Tidak Mungkin Ini Kalau Dituliskan Oleh Seorang Yang Tidak Mengerti Bacaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Hanya Saja Memang Rasulullah Tidak Menuliskan Al-Quran Tapi Diperintahkan Ketika Turun Ayat Diperintahkan Kepada Sahabat Sahabatnya Para Penulis Wahyu Untuk Menuliskannya Ya Itu Jadi Yang Menulis Memang sahabat Tapi Rasulullah Salaam Mengawasi Mengkoreksi Tulisannya Tulisannya Sehingga Tulisan Al-Quran Ini Berbeda Dengan Tulisan Khot Biasa Ya Contohnya Misalnya Kata Khot Biasa Kata Kitab Kaf Tak Terus Pakai Alif Kitabun Kan Gitu Baru Ba Tapi Dalam Al-Quran Tulisannya Enggak Kaf Tak Ba Katabah Orang Bisa Baca Kitabun Bisa Bacanya Begitu Tapi Dibacanya Kitabun Tulisannya Enggak pakai Setelah Tak Enggak pakai Alif Kan Begitu Kalau Menur Kaedah Bahasa Arab Biasa Mesti Pakai Alif Tapi Enggak Karena Ini Memang Cara Menuliskannya Al-Quran Ini Disebutkan Namanya Dia Sebagai Al-Kitab Al-Quran Juga Disebut Namanya Dengan Al-Quran Kalau Al-Kitab Dari Katabah Katabah Artinya Menulis Jadi Al-Quran Ini Kitab Yang Memang Dituliskan Ya Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Malikat Jibril Kepada Rasulullah Agar Supaya Kitab Ini Setelah Ditulis Ditulis Ya Juga Al-Quran Adalah Merupakan Dari kata Koro'ah Koro'ah Membaca Artinya Bukan saja Dituliskan Tapi Dibacakan Juga Al-Quran Oleh karena itu Rasulullah S.A.W. Ketika Disampaikan Wahyu Rasulullah S.A.W. Mengikuti Bacaan Yang Dibacakan Oleh Malikat Jibril Ketika Ketika Nabi Rasulullah S.A.W. Ingin Buru-buru Baca Ini ada Ayat dalam Surah Al-Qlamah Al-Qiyamah Jangan Engkau Gerakkan Lidah Kamu Untuk Buru-buru Baca Al-Quran Ini Menunjukkan Bagaimana Ketika Malaikat Jibril Menyampaikan Ayat Memang Tidak ada Riwayat Malaikat Jibril Ngasih Kertas Tidak Tapi Malaikat Bisa Menyampaikan Sekarang Kita pakai Handphone Pakai Hologram Malaikat Ini kan Makhluk Cahaya Kalau Sekarang Teknologi Baru Seperti Proyektor Itu Bisa Menampilkan Gambar Tulisan Tanpa Layar Tidak Pakai Layar Tapi Layarnya Adalah Cahaya Atau Yang Sering Dibilang Sekarang Ini Hologram Masa Teknologi Allah Lebih Canggih Dari Teknologi Manusia Diperlihatkan Tulisannya Begini Rasulullah Ketika melihat Rasulullah Pengen Buru-buru Baca Saking Girah Saking Cintanya Kepada Al-Quran Ingin Buru-buru Baca Tapi Rasulullah Dilarang Jangan Buru-buru Kamu Gerakan Lidah Kamu Untuk Buru-buru Baca Al-Quran Sungguhnya Kamilah Yang akan Mengumpulkan Ayat-ayat Al-Quran Ini Dan Akan Membacakannya Jadi Al-Quran Ini Dikumpulkan Dituliskan Diperintahkan Allah Allah yang Aturkan Surat Al-Quran Turunnya Tidak Sekaligus Terpisah Seperti tadi Surat Al-Alak Turunnya Lima ayat dulu Terus Diseringi Dengan Al-Qalam Diseringi Al-Mudasir Diseringi Al-Mudasir Al-Muzamil Diseringi Surat Al-Fatihah Baru Setelah Dua Tiga Tahun Turun Lanjutannya Dari Ayat 6 Sampai Ayat 19 Terpisah Nah Siapa Yang Ngumpulkan Itu Kenapa Kelanjutan Surat Al-Alak Dari Ayat 5 Ayat 6 Dari Mana Tahun Yang Allah Subhanahu Yang Atur Inna Alina Jam'ahu Kamilah Yang Mengumpulkan Ayat Ayat Wa Quranah Dan Kami Pun Yang Membacakannya Jadi Al-Quran Bukan Sanya Bukan Saja Dituliskan Tapi Bacaannya Pun Cara Bacanya Dibacakan Oleh Karena Tadi Kita Abun Kita Baca Kenapa Bacanya Tak Panjang Atau Baca Surat Al-Fatihah Maliki Yaomedin Tulisannya Mim Lam Kaf Kan Orang Bisa Baca Malakah Yaomedin Bisa Arti Malakah Yaomedin Yang Memiliki Hari Pembalasan Bisa Artinya Benar Juga Bisa Maliki Yaomedin Malik Arti Raja Di Yaomedin Bisa Tapi Bisa Juga Maliki Yaomedin Yang Menguasai Hari Pembalasan Bacanya Yang Gimana Yang Diajarkan Oleh Oleh Malekat Jibril Dibacakan Jadi Cara Bacanya Pun Walaupun Tulisannya Bisa Baca Macam Macam Tapi Cara Bacanya Pun Diajarkan Ini Yang Allah Katakan Ikuti Bacaannya Seperti itu Nah ini Jadi Rasulullah S.A.W. Diajarkan Bagaimana Cara Menuliskannya Kemudian Juga Cara Membacanya Apa Yang Rasulullah Dapat Ini Kemudian Ditransfer Arti Diajarkan Lagi Kepada Para Sahabatnya Terutama Para Penulis Wahyu Tersebut Ini Dulu Kita Menjelaskan Bagaimana Keunikan Tulisan Daripada Al-Quran Kita Kembali Kepada Nabi Al-Ummi Jadi Yang pertama Seperti itu Nabi Al-Ummi Juga Bisa Berarti Dari kata Ummul Qura Ummul Qura Itu Artinya Kota Mekah Ummul Qura Artinya Kota Mekah Nabi Al-Ummi Maksud Nabi Yang Lahir Di Kota Mekah Al-Ummi Juga Al-Ummi Juga Berarti Yang Bukan Ahlil Kitab Arti Bangsa Arab Orang-orang Yahudi Itu Kalau Bilang Orang Arab Itu Baik Di Mekah Maupun Madinah Dibilang Ummiyin Ummiyin Artinya Orang-orang Yang Bukan Ahlul Kitab Yang Bukan Ahlul Kitab Atau Sering Disebut Orang Arab Waktu itu Secara Khususnya Jadi Seperti Dalam Awal Surah Jum'ah Walladhi Ba'asa Fil Ummiyin Dialah Yang Mengutuskan Mengutus Orang Rasul Pada Bangsa Yang Ummiyin Bangsa Arab Yang Bukan Ahlul Kitab Seperti Itu Orang-orang Yahudi Sering Bidang Ketika Mereka Itu Berlaku Jujur Boleh Kalau Orang Yahudi Tapi Kalau Dengan Orang Selain Orang Yahudi Dan Nasrani Mereka Curangin Kenapa Sebab Dia Lakukan Itu Mereka Katakan Malana Fil Ummiyina Min Sabil Arti Kami Ini Kalau Dengan Orang Ummiyin Katanya Nggak Ada Dosa Ini Keyakinan Mereka Seperti Itu Sehingga Sekarang Orang-orang Zionis Itu Kalau Membantai Kau Muslimin Walaupun Banyak Mereka Nganggap Tenggak Dosa Ataupun Kalau Sekalipun Dosa Paling Dosa Kecil Dosa Artinya Kalau Masuk Neraka Paling Sebentar Seperti Dalam Firman Allah Mereka Katakan Lantam Sanan Naru Illa Ayyam Ma'dudah Kami Nggak Bakal Terkena Api Neraka Kecuali Hanya Beberapa Hari Ini Banyak Juga Di Antara Kaum Muslimin Yang Berkeyakinan Oh Kalau Kita Umar Islam Kalau Masuk Neraka Kecebur Paling Sebentar Jangan Seperti Itu Sebentar Ya Amil Qiyama Inna Yawman Inda Rabbika Ka Alfisanatim Mimma Ta'udun Satu Hari Di Sisi Tuhanmu Seperti Seribu Tahun Hitungan Kalian Ya Jangan Kita Nggak Mau Kita Mau Selamat Jangan Sampai Tersentuh Daripada Api Neraka Jadi Al-Umi Juga Seperti Itu Jadi An-Nabi Al-Umi Ini Nabi Yang Artinya Dari Bangsa Arab Yang Dilahirkan Di Kota Mekah Yang Tidak Terkontaminasi Dari Pendidikan Pendidikan Ahlul Kitab Arti Yang Dulunya Belum Pernah Membaca Atau Menulis Satu Kitab Pun Dari Kitab Kitab Samawi Sebelumnya Kemudian Diceritakan Lagi Nabi Yang Mengikuti Nabi Ini Adalah Alladzina Yajidunahum Maktuban Ciri Berikutnya Adalah Nabi Yang Terakhir Ini Itu Mereka Dapati Orang Orang Yahudi Itu Mendapati Ciri Cirinya Indahum Fit Taurati Wal Injil Di dalam Taurat Dan Injil Ada Sifat Sifat Tentang Nabi Yang Terakhir Ini Sehingga Dikatakan Dalam Ayat Lain Bagaimana Orang Ahlul Kitab Itu Mengenal Nabi Kita Seperti Mengenal Anak Anak Mereka Mereka Kenal Dengan Nabi Kita Ini Seperti Mereka Kenal Anak Anak Mereka Sehingga Ya Ini Saking Jelasnya Sehingga Ketika Rasulullah Pergi Berdagang Dengan Pamannya Abu Talib Pada Waktu Pertama Kali Umur 12 Tahun Ketika Ada Seorang Pendeta Ketemu Dengan Pamannya Melihat Ciri-ciri Nabi Kemudian Diberitahukan Pamannya Jangan Lama-lama Tinggal Pulang Kembali Ke Negerimu Dia Takut Nanti Ada Orang Yahudi Yang Hasud Akan Membunuh Nabi Ya Artinya Dikenal Seperti itu Nah Ini Allah Subhanahu Atala Nyatakan Jadi Berikutnya Bagaimana Nabi Yang Mulia Ini Yang Senantiasa Memerintahkan Kepada Mereka Al-Ma'ruf Sesuatu Yang Yang Baik Al-Ma'ruf Dari kata Arafah Artinya Mengenal Kebaikan Itu Memang Sesuatu Yang Yang Dikenal Oleh Manusia Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Itu Pasti Sesuatu Yang Sesuai Dengan Fitrah Manusia Melarang Mereka Dari Segala Kemungkaran Mungkar Dari kata Ingkar Sesuatu Yang Diingkari Sesuatu Perbuatan Buruk Pasti Diingkari Oleh Hati Nurani Manusia Jadi Ajaran Islam Ini Tepat Nggak Akan Lepas Dari Kemanusiaan Sesuatu Yang Dilihat Baik Oleh Manusia Sesuai Dengan Akal Dan Nurani Itu Pasti Baik Karena Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Mengutus Nabi Dan Rasul Itu Selalu Manusia Itu Dibekali Oleh Nurani Oleh Akal Untuk Membedakan Mana Baik Mana Buruk Diberikan Rasa Malu Ini Untuk Menghindari Dari Perbuatan Perbuatan Yang Yang Memalukan Perbuatan Perbuatan Tercelak Seperti itu Ya Seperti Pernah Rasulullah Mengatakan Ada Seorang Sahabat Suhaib Ar-Rumi Rasulullah bilang Ni'mal Abdu Suhaib Sungguh Sebaik-baiknya Hamba Ini Suhaib Kenapa Rasulullah Puji Dia Allah Katakan Rasulullah Katakan Kalau Dia Tidak Takut Dia Tidak Maksiat Kepada Allah Karena Dia Sangat Besar Rasa Malunya Pada Dirinya Artinya Sebelum Rasulullah Membawakan Islam Kepadanya Mengajak Dia Masuk Islam Dia Juga Tidak Bermaksiat Kepada Allah Kenapa Karena Rasa Malu Memiliki Rasa Malu Yang Tinggi Dia Melakukan Perbuatan Yang Tidak Senonoh Dia Malu Mengucapkan Kata-kata Yang kotor Dia Dia Malu Seperti Itu Jadi Kena Rasa Malu Ini Adalah Sesuatu Bekal Yang Allah Tanamkan Pada Manusia Supaya Manusia Terhindar Dari Perbuatan Perbuatan Yang Terjelak Kalau Orang Tidak Ada Rasa Malunya Dia Akan Melakukan Apa Saja Sehingga Rasulullah Katakan Al Hayau Minal Iman Rasa Malu Itu Adalah Bagian Dari Keimanan Lihat Sekarang Kalau Orang Duduk Kalau Melakukan Perbuatan Yang Buruk Malu Takut Tapi Sekarang Banyak Orang Walaupun Dia Melakukan Kejahatan Mencuri Korupsi Dengan Bangganya Selfie Selfie Seperti Padahal Dia pakai Pakaian Puning Tapi tetap Ketawa Seperti Gimana Rasa Malu Kalau Dicabut Dari Dari Seorang Berarti Keimanannya Sebagian Keimanannya Hilang Disana Jadi Menghalalkan Bagi mereka Segala Yang Baik Segala Yang Baik Dan Mengharamkan Segala Yang Buruk Jadi Apa Yang Dilarang Rasulullah Rasulullah Melarang Artinya Sesuai Dengan Larangan Allah Rasulullah Menghalalkan Sesuai Apa Yang Dihalalkan Oleh Allah Dan Allah Nyatakan Disini Pasti Tidak Keluar Daripada Apa Yang Dilarang Itu Pasti Yang Buruk Dan Apa Yang Dihalalkan Pasti Itu Adalah Sesuatu Yang Baik Tapi Disini Ditegankan Arti Yang Baik Oleh Karena Itu Allah Perintahkan Kulu Merizkillah Halal Lantayiba Makanlah Dari Rizka Allah Itu Yang Halal Dan Yang Baik Ini Harus Itu Ini Bagaikan Mata Uang Yang Jangan Dipisahkan Jadi Jangan Bilang Oh Ini Halal Tapi Kalau Itu Tidak Baik Jangan Di Jangan Dimakan Seperti Itu Dan Juga Kedatangan Rasulullah Ini Meletakkan Beban Yang Ada Pada Mereka Dan Belenggu Yang Ada Pada Mereka Maksudnya Pada Umat Umat Terdahulu Banyak Syariat Syariat Yang Mengakang Mereka Ya Seperti Bagaimana Seorang Itu Kalau Ibadat Mesti Di Tempat Ibadat Ya Kalau Umat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dia Bisa Kalau Dia Dalam Pempergian Misalnya Gak Ada Masjid Gak Ada Apa Dia Bisa Salat Dimana Aja Asal Salat Tempat Itu Bersih Kata Nabi Dijadikan Bagiku Ini Bumi Sebagai Masjid Sebagai Tempat Untuk Ibadah Dan Tanah Ini Keistimauan Umat Nabi Sallallahu Sallam Jadi Apa Yang Dulu Menjadi Beban Buat Umat Terdahulu Dihilangkan Kalau Orang Umat Terdahulu Kalau Berperang Mendapatkan Ghanimah Ghanimah Dikumpulkan Kemudian Datang Api Dibakar Ya Kalau Umat Nabi Sallallahu Sallallahu Enggak Ghanimah Bisa Dibagikan Seperti Itu Umat Terdahulu Seperti Orang Yahudi Kalau Mancing Atau Mengambil Ikan Enggak Boleh Di Hari Sabtu Tapi Umat Nabi Sallallahu Kapan Saja Boleh Seperti Itu Ini Namanya Kemudian Ditutup Ayat Ini Orang Yang Beriman Dengannya Dengan Nabi Tadi Rasulullah S.A.L.M. Beriman Dengannya Dan Membelanya Menyokong Mendukung Dan Juga Memuliakannya Kata Az-Zaruh Itu Banyak Arti Maknanya Dan Membelanya Dan Mengikuti Nur Cahaya Yang Diturunkan Bersamanya Yaitu Al-Quran Al-Kadim Mereka Itu Orang Orang Yang Beruntung Jadi Beruntung Dengan Mendapatkan Rahmat Sertifikat Rahmat Dari Allah S.W.T Sini Allah S.W.T Tekankan Bagaimana Orang Yang Beriman Kepada Rasulullah S.W.T Meyakini Bahwasannya Rasulullah S.W.T Sebagai Utusan Allah S.W.T Dan Juga Menghormatinya Mengagumkannya Membelanya Dan Mengikuti Al-Quran Yang Dibawa Oleh Rasulullah S.W.T Ini Allah Nyatakan Mereka Itu Orang Orang Yang Beruntung Membela Nabi Kita Muhammad S.W.T Mencintainya Mengagukannya Ini Adalah Merupakan Perintah Dari Allah S.W.T 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 Wattusabihut Kembalinya Kepada Allah S.W.T Kalau Bertasbih Menghormati Memuliakannya Membelanya Itu Adalah Bagian Yang Diperintahkan Kepada Kita Sebagai Umat Karena Rasul S.W.T S.W.T Begitu Rahim Begitu Kasih Sayangnya Kepada Umat Dinyatakan Allah Telah Datang Kepada Kalian Seorang Rasul Min Anfus Dari Bangsa Kalian Juga Dari Bangsa Indonesia Terasa Berat Baginya Apa Yang Kalian Derita Jadi Rasul S.W.T Enggak Pengen Kita Ini Menderita Rasul S.W.T Terbebani Kalau Kita Ini Menderita Rasul Tidak Ingin Kita Ini Celaka Sehingga Berkali-kali Rasul S.W.T Bersedih Kalau Melihat Ada Umat Yang Tidak Mau Mengikuti Jalannya Bahkan Ketika Ditaif Rasul S.W.T Disambitin Dicacimaki Dibilang Orang Gila Dikata-katain Sama Anak-anak Kayak Terpermainan Rasul S.W.T Sudah Waktu itu Sudah Umur 50 Anak-anak Orang Taif Suruh Anak-anak Sambitin Sambil Mengajak Rasul S.W.T Bukan Saja Anak-anaknya Orang Tuhanya Juga Jadi Dianggap Seperti Dihinakan Seperti Ini Sampai Diriwayatkan Malaikat Marah Mau Menghancurkan Penduduk Taif Lalu Apa Rasulullah Katakan Allahumma Tidak Beriman Kepada Aku Masih Berharap Dari Sulbi Mereka Akan Melahirkan Keturunan Keturunan Yang Akan Beriman Kepada Aku Kalau Diminasakan Kena Habis Tapi Bagaimana Rasulullah Masih Mengharapkan Mungkin Mereka Sampai Umurnya Tidak Beriman Mungkin Anaknya Nantinya Beriman Ini Saking Kasih Sayangnya Rasulullah S.W.T Kepada Umatnya Begitu Sayangnya Begitu Harapannya Umatnya Kepada Harapan Rasulullah Kepada Umatnya Agar Supaya Mereka Selamat Semuanya Azizun Alihim Harisun Alikum Sangat Berminat Untuk Menyelamatkan Kalian Nabi Yang Rasulullah Allah Ciptakan Ini Dengan Kau Muminin Dengan Orang-orang Beriman Sangat Kasih Sayang Begitu Besar Kecintaan Rasulullah S.W.T Kepada Kita Masa Kita Tidak Menghormati Beliau Masa Kita Kalau Ada Orang Yang Menghina Beliau Kita Tidak Merasa Sakit Berarti Keimanan Kita Timbal Balik Kita Kepada Rasulullah Tidak Ada Rasulullah Dihina Diam Aja Misalnya Gak Ada Rasa Benci Gak Ada Rasa Zira Di Dalam Hatinya Keimanan Di Pertanyakan Orang Kaya Begini Tapi Kemarahan Kita Juga Tidak Boleh Melanggar Ketentuan Allah Lagi Marah Dengan Marah Kita Dengan Marah Kita Lihat Ada Orang Prancis Disini Misalnya Kita Bunuh Misalnya Atau Ada Orang Yahudi Atau Nasroni Yang Gak Melakukan Suatu Kemungkaran Kita Bunuh Ini Salah Jadi Kemarahan Ini Harus Harus Salurkan Dengan Saluran Saluran Yang Syar'i Yang Benar Gak Boleh Melanggar Membunuh Orang Itu Dosanya Besar Sanggapai Di Dalam Di Dalam Peperangan Pun Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Berperang Rasulullah Sallallahu Sallam Pesankan Kepada Pasukannya Kalau Mau Berangkat Jangan Kalian Bunuh Anak-anak Anak-anak Kecil Jangan Kalian Bunuh Wanita-wanita Jangan Kalian Bunuh Orang-orang Tua Jangan Kalian Hancurkan Biara-biara Tempat-tempat Peribadatan Jangan Tebang Pohon Jangan Bunuh Hewan Seperti itu Jadi Yang diperangi Siapa? Yang diperangi Yang Orang-orang Yang Memerangi Kau muslimin Yang diperangi Adalah Kalau sekarang Istilahnya Militernya Artinya Tentaranya Ini menunjukkan Bagaimana Perangnya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Perang yang Profesional Enggak Serabutan Tidak Seperti Sekarang Kita lihat Ada negara Yang mengaku Negara Islam Tapi Menyerang Ketika Menyerang Yaman Misalnya Yaman Diserang Bukan Saja Tentara Yang diserang Bukannya Orang Yang pakai Senjata Tapi Instalasi Air Bersih Dihancurkan Rumah-rumah Sakit Diserang Penduduk Penduduk Sipil Di bom Maka Ini bukan Contoh Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Oleh karena Rasulullah Rahmatan Lil'alamin Rahmat Lil'alamin Ini benar-benar Jangan Ketika Kita bilang Rasulullah Rahmatan Alamin Jangan Hanya Ada Mubalik Bercera Jangan Kita ceritakan Rasulullah Rahmatan Amal Iman Aja Kita ceritakan Bagaimana Rasulullah Yang pernah Membunuh Katanya 700 orang Dalam Satu malam Ini Riwayat Dari Sisi Sanatnya Perawinya Salah satu Perawinya Adalah Orang Yahudi Mereka Menjelek-jelekkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Katanya Rasulullah Sallallahu 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 Membolehkan Ada Seorang Yang Mengaku Seorang Buta Dia Membunuh Istrinya Kemudian Jasannya Dilempar Kejalanan Dia Bunuh Malam-malam Besok Pagi Orang Pada Heboh Dilihat Ada Mayat Selidik Punya Selidik Ternyata Istri Orang Buta Tadi Kemudian Orang Buta Ditanya Dibawa Kehadapan Rasul Katanya Dibawa Kehadapan Rasul Sallallahu Sallallahu Ditanya Kenapa Kamu Bunuh Siapa Yang Bunuh Istri Kamu Dibilang Saya Rasul Kenapa Kamu Bunuh Dia Oh Saya Bunuh Dia Karena Saya Kesel Ya Rasul Allah Setiap Hari Dia Mencaci Maki Kamu Di Depan Saya Lalu Saya Bunuh Lalu Apa Kata Rasul Allah Kata Oh Kalau Gitu Darahnya Sia Sia Artinya Kamu Gak Dikisos Gak Apa Masa Rasul Sallallahu Sallam Seperti Ini Ada Seorang Bilang Dia Bunuh Istrinya Karena Dia Mencaci Rasul Padahal Rasul Harus Ambil Saksi Dulu Pengadilan Sekarang Polisi Harus Ada Dua Dua Bukti Harus Ada Saksi Seperti Itu Masa Rasul Allah Yang Diutus Rahmatan Alamin Yang Merupakan Simbol Keadilan Ada Orang Ngaku Begitu Lalu Diterima Aduannya Seperti Itu Oh Kalau Gitu Memang Perempuan Itu Mesti Layak Untuk Dibunuh Seperti Itu Ini Menggambarkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Gampang Aja Menerima Itu Nah Kalau Ini Dipakai Misalnya Ada Orang Misalnya Dia Kesel Ambil Bininya Dibunuh Bininya Kemudian Ketika Ditanya Ambil Hakim Misalnya Kenapa Kamu Bunuh Oh Dia Mencacim Hakim Rasulullah Bisa Enggak Seperti Itu Kacau Nanti Semua Orang Kan Bunuh Sembarangan Tanpa Ada Tanpa Ada Bukti Ini Menunjukkan Riwayat Seperti Ini Gak Bisa Diterim Ini Mencederai Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Tapi Bagaimana Kita Kemarahan Kita Ya Hendaknya Kita Salurkan Dengan Protes Misalnya Dengan Demo Dengan Bekot Itu Silahkan Karena Ini Misalnya Dilakukan Oleh Suatu Kepala Negara Ya Kalau Dia Sekarang Individu Kita Harus Nasihatin Kita Harus Jelaskan Bagaimana Keimanan Seseorang Nah Tapi Yang Kita Harus Tekankan Jangan Lagi Dengan Kemarahan Kita Itu Kemudian Kita Coreng Moreng Wajah Islam Seperti Dengan Bunuh Orang Yang Di gereja Kemudian Dibunuh Misalnya Karena Oh Di Perancis Ada Orang Yang Menghina Nabi Kemudian Ada Seorang Muda Masuk Ke Gereja Dan Bunuh Bunuh Orang Sembarangan Nah Ini Kalau Tadi Lagi Perang Saja Rasul Larang Orang Yang Ada Dibiara Yang Lagi Ibadah Dibunuh Masa Sih Ketika Tidak Ada Perang Dibolehkan Seperti Ini Itu Tidak Mungkin Ini Jangan Dengan Kemarahan Kita Kemudian Kita Menambah Toreng Moreng Di Wajah Rasul Tambah Malu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Karena Itu Rasulullah Pernah Mengatakan La Yuminu Ahadukum Ini Sebagai Terakhir Tidak Beriman Salah Seorang Di Antara Kalian Sehingga Hawa Nafsunya Itu Harus Mengikuti Apa Yang Aku Bawa Jadi Jangan Emosi Jangan Kemarahan Kemudian Kita Akhirnya Melanggar Hukum Kita Melakukan Suatu Kemaksiatan Lagi Atau Sesuatu Kemungkaran Tidak Boleh Jangan Kebaikan Dilakukan Dengan Mengelakukan Kejahatan Inilah Yang Harus Kita Perhatikan Dan Harus Kita Junjung Apa Kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Kita Mencintainya Dengan Banyak Banyak Berselawat Kepadanya Mengikuti Perintah Perintahnya Menjauhkan Larangannya Senantiasa Membaca Akhlak Beliau Melalui Al-Quran Al-Karim Pribadi Beliau Kita Baca Kita Terliti Dari Al-Quran Al-Karim Karena Akhlaknya Rasulullah Sallam Adalah Al-Quran Dengan Membanyak Selawat Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Agar Supaya Antara Kita Dengan Rasulullah Senantiasa Ada Ikatan Ikatan Batin Dan Juga Selawat Ini Akan Senantiasa Efeknya Manfaatnya Itu Kembali Kepada Kita Kita Berserawat Kepada Nabi Sekali Rasulullah Katakan Allah Akan Berserawat Sepuluh Kali Kita Berserawat Kepada Keluarga Nabi Sekali Allah Akan Berserawat Kepada Keluarga Kita Sepuluh Kali Ini Yang Diperintahkan Rasulullah Sallam Dan Diperintahkan Oleh Allah Langsung Sungguhnya Allah Dan Para Malaikatnya Jadi Allah Perintahkan Allah Contohkan Dulu Allah Dan Para Malaikatnya Mereka Berserawat Kepada Nabi Ya Orang-orang Yang Beriman Berserawat Kepadanya Wasallimu Taslima Allah Masalli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ya Ini Saja Saya Sampaikan Bila Taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai